Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 14 Juli 2023 Berita utama Sulsel Rawan Sengketa Pemilu Sulawesi Selatan dianggap sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan pemilu yang tinggi Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam kegiatan yang dihadiri 13 Juli kemarin di Hotel Klaro Makassar Oleh karenanya, Mahfud MD menegaskan kembali penting adanya koordinasi antara penegak hukum dalam penanganan pemilu Berita selanjutnya jawab kritikan PSM Makassar akan bertandang ke Markas Persikabo hari ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah Setelah hasil kurang menguaskan pada dua laga sebelumnya, Bernardo Tavares dan para pemain tak gentar dan optimis untuk laga berikutnya Bernardo Tavares juga telah menyiapkan variasi serangan untuk menjawab komentar-komentar negatif netizen Berita terakhir, Ganjar, Anis, dan Prabowo jual janji di hadapan wali kota Tiga bakal calon presiden turut hadir dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Ketiganya tampil dengan menawarkan sejumlah program apabila terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024 Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih.